Selamat sore, salam yoa siap Halo Sobat Jowisik, beritaan Bagaimana kabar anda di sore hari ini Suasanya mendung pada hari ini Semoga kalian pada sore ini Sehat, semangat Kita tetap semangat, jangan galau ya Disini habis hujan di kota Blitar Hujannya tadi terakhir sekali Langsung saja di video ini Saya akan membahas 5 poin penting Menjadi seorang tokang ojek Ini Apa ya Di video ini mungkin Untuk para kalian, warga Sobat-sobat yang mungkin pengangguran Apapun yang sudah jadi tulang ojek Oke Ya daripada nganggur, mending jangan kita ojek aja Yang penting ini 5 poin ini harus disimak Oke Kita mulai saja Yang pertama Yaitu Kendaraan Kendaraan itu Kalau tulang ojek ada kendaraan namanya bukan ojek gitu Bambung itu Yang pertama kendaraan itu harus lengkap Stmk Kendara standar Kalau bisa yang irit Dan pakai helm Kelengkapannya Yang kedua Sebagai ketang ojek Kalian harus punya hape ya Kalau bisa hapenya itu sudah Ke internet lah Yang RAM nya itu minimal Kalau bisa 3 RAM nya 3 Itu mungkin sudah cukup Bukan ojek Sudah besar sekali ya Menurutnya Itu berguna Ojek online Ataupun ojek WA Mandiri Saya Nah yang ketiga Itu Kalian harus punya Medsos Medsos Kaya Facebook Instagram Dan lain-lainnya Itu Bukain nanti kita Promo lah Kalau aplikasi Gak usah promo Dipromoin sama aplikasinya Sama perusahaannya Kalau ojek mandiri Promo sendiri Oke Terus nomor 4 Empat itu Poin pentingnya Ini yang juga penting Kalian harus paham Namanya MAP Sebagai tukang ojek Harus tahu MAP Nanti kalau gak tahu MAP bisa nyasar Dikirimnya ke tempat A Malah dikirim ke Surabaya Ketempat B Seperti itu MAP itu penting Kalau belum bisa Belajar lah Masa Bidara sendiri Gak tahu Salah jalan Itu maka repot Masa kirim makanan Kirimnya ke stadion Kalian kirim ke Keduguran Yang terakhir Nomor 5 Poin penting itu Sebagai tukang ojek Mental Mental Iya Karena tukang ojek itu Tidak berhadapan dengan Satu Dengan satu orang Tapi berhadapan dengan Banyak orang Mental itu sangat penting Jadi kita Bagi tukang ojek itu Harus siap Terima resiko Tidak ada pekerjaan Yang enaknya saja Setiap pekerjaan itu Ada resikonya Ada positifnya Negatifnya Mental itu paling penting Sejelas Kita tetap semangat Sebagai tukang ojek Mental itu Poin paling penting Oke Karena di luas sana Banyak orang yang Tidak suka dengan kita Daripada yang suka Nah Nomor 5 itu Wajib kita tembakan Setelah itu Kita bisa jadi tukang ojek Nah 5 poin penting tadi Tolong diingat Oke Mungkin saat berguna Sampai disini Mungkin video ini Semoga kalian paham Dan mungkin next video Akan membahas Tentang Bagaimana Supaya Menjadi seorang Tukang ojek itu Lancar Setiap harinya Sampai ketemu Di video selanjutnya Yusjek Yuang Siang Sampai ketemu